Buya Yahya menjawab Kita sebagai manusia pernah merasa terdolimi oleh seseorang Dan misalnya usianya itu lebih mudah dari kita Pada saat itu karena merasa sakit hati Kita mendoakan yang tidak baik terhadap orang yang mendolimi kita Tapi seiring berjalannya waktu Kita merasa sadar bahwa itu tidak baik Buat kita dan yang sudah didoakan sama kita Untuk ini yang sudah terlanjur keluar doa yang tidak baik itu Bagaimana apakah kita juga merasa menyesal Dan harus langkah-langkahnya apa buat kita itu Buya Itu yang pertama Satu cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada orang yang bermuat dolim kepada kita Anda harus bersyukur karena posisi Anda istimewa Nah untuk milah kalau ternyata yang jadi dolim adalah Anda Allah murka, Nabi murka, malaikat mengutuk Anda Orang dolim dikutuk Jadi sadari betul kalau suatu ketika kita didolimi Bangkitkan, hadirkan rasa syukur Kok kebetulan posisiku didolimi Memang kita selalu menginginkan supaya tidak ada kedoliman diantara kita Itu kan keinginan kita Tapi jika terjadi sebuah kedoliman di sebuah masyarakat Maka beruntunglah jika Anda yang didolimi Bukan Anda yang dolim Pertama agar tertata hati Anda Kemudian setelah Anda sadar pasannya Anda didolimi Baru meningkatkan penataan hati tersebut Jangan sampai kedoliman yang Anda terima Yang menjadi sebab Anda terangkat Lalu meruntuhkan Anda Bagaimana kedoliman yang semestinya mengangkat Anda Malah meruntuhkan Anda Anda didolimi Semestinya dengan kedoliman yang diberikan kepada Anda Anda terangkat Dengan kesabaran, ketabahan, dan seterusnya Tapi ternyata kedoliman itu yang semula akan mengangkat Anda Akan meruntuhkan Anda Kapan itu? Ternyata diam-diam Kedoliman itu menancapkan di dalam hati Anda dendam Kepada orang tersebut Lalu Anda mengeluarkan sesuatu yang merukikan Mulai dari cacimaki, oloan, gunjing, segala macam Anda runtuh dengan kedoliman Sehingga semula sesuatu tersebut akan menjadikan Anda mulia Anda menjadi rendah Karena Anda terpancing oleh kedoliman Sehingga Anda pun melakukan yang serupa Ada orang berkata kepada Nabi Aku berbuat baik kepada seseorang Akan tapi dia membalasku dengan kecilekan Saya baik lagi dibalas dengan kecilekan Apakah aku harus membalas dia ya Rasulullah? Nabi mengatakan Jika kau balas dia Maka engkau dengan dia sama Kamu tidak punya kelebihan Maka Anda harus pertahanan kelebihan Anda yang ditolimi Tidak perlu Anda membalas kedoliman tersebut dengan apapun Menohon kepada Allah Menuntut adalah tidak dengan dolim Boleh Anda menuntut ke mahkamah sebuah kedoliman Tapi dengan cara tidak dolim Ambil haknya Anda Setelah itu Anda maafkan Anda kasih hadiah dan seterusnya Sambung hati Kalau kita menuntut dalam irama Membuat dolim Itu yang repot Kebusukan jiwa, kebusukan hati Kemudian kalau kita terpengaruh Terpancing dengan iblis Yang menusukkan di dalam hati kita Dendam gara-gara kelebihan Lalu kita melakukan sesuatu yang tidak baik Mulai dari mencaci, marah, menggunjing Bagaimana Agar saya terhindar Saya terbebas dari dosa Nyesel dulu dong Nyesel Ya nyesel dulu Bahasanya itu pekerjaan yang tidak baik Dan aku tidak akan melakukan lagi Kemudian setelah itu Anda Melangkah kepada meminta maaf Kalau ternyata gunjingan yang Anda berikan Anda minta maafnya Cukup Anda menyebut kebaikan dia Kalau itu adalah misalnya gunjingan Yang Anda berikan kepada orang tersebut Maka minta maafnya adalah Jika dia tidak tahu Anda menggunjing Maka minta maafnya adalah Yang pertama Sebut kebaikan dia Di tempat Anda menyebut kejelekannya Yang kedua adalah Mohonkan ampun kepada Allah Ya ampuni dia Kalau ternyata Ketikannya caci maki yang pernah Anda berikan Maka agar tersentuh hatinya Anda minta maaf Aku menyesal selama ini Aku ngomongin kemaku Aku mengucapkan kalimat kotor di hadapanmu Anda kirim surat Kirim WA Biar tersentuh hatinya Ataupun ketualiman Yang Anda lakukan sesuatu yang menyakitkan betul Mungkin Anda pernah mukul dia Atau bagaimana Anda datang Dengan kendahan Lupakan ketualiman dia Pikirkan ketualiman Anda Istimewa Anda datang kepada dia Tanpa Anda harus Menyebut Aku begitu Karena kamu dulu begitu Gak usah ngomong gitu Itu belum menyebabkan namanya Jadi kalau Anda mau sadar Ya sudah Katakan bahasanya Aku menyesal Kemarin saya ngomongin kamu Kamu nyaci maki kamu Mohon maaf Maafin saya ya Maafin saya Tersentuh hatinya Diam-diam Dia yang berbuat dolim Akan menarik dari ketualimannya Tapi kalau Anda Didolimi lalu Anda berbuat dolim Itulah bisikan syaitan Yang namanya Bagbo Syaitan ingin nanamkan Kebencian permusuhan Sehingga yang baik pun Jadi jelek Orang yang berbuat dolim Adalah jelek Yang didolimi Semestinya di sorga Tapi yang didolimi Akan masuk neraka Kalau ternyata Berganti dengan kebencian Kepada yang berbuat dolim Lalu mendendam Kemudian melakukan Tindakan-tindakan Yang merukikan Allahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!